Baik, nah kita juga akan dengarkan Ibu Sugiyanti selaku pengacara, Peggy juga akan memberikan keterangan kepada kita. Ibu Sugiyanti, apakah kemudian Peggy ini sebenarnya mengenal nama dua nama tersebut, Andi dan juga Dhani yang masuk dalam daftar pencarian orang? Ibu Sugiyanti. Ya, selamat malam. Peggy tidak pernah mengenal orang-orang yang memang dinyatakan dalam lingkaran pembunuhan Pina dan Egy. Termasuk Peggy juga tidak kenal dengan Pina dan maupun Egy, apalagi dengan Dhani dan juga Andi, seperti itu. Dan saya sebagai kuasa hukum saat konfensi press itu rilis dengan menyatakan bahwa Peggy adalah satu-satunya DPO, sangat kaget dengan dihilangkannya dua DPO tanpa alasan yang mendasar atau tidak secara yuridis. Jadi, kami memang benar-benar kaget dengan dihilangkannya dua DPO tersebut. Baik, Peggy sendiri apakah mengenal dengan para terpijana lainnya, Ibu Sugiyanti? Saat BAP, Peggy menyatakan bahwa dia tidak mengenal dengan para tersangka lainnya. Karena Peggy juga saat terjadi penggeledahan yang dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2016 setelah terjadinya pembunuhan, hebohnya pembunuhan Pina dan Egy di tanggal 27 Agustus 2006, Peggy klien saya tidak berada di tempat TKP atau memang Peggy tidak ada di Cirebon. Dia sedang bekerja di Bandung sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan Desember. Jadi, saat terjadinya penggeledahan, Peggy tidak ada di tempat. Bu Sugiyanti, apa yang bisa membuktikan bahwa pada hari tragedi tersebut terjadi di Agustus 2016, Peggy ini tidak ada di lokasi tempat kejadian tersebut? Banyak saksi-saksi yang bersama Peggy sedang bekerja sebagai buru bangunan di kota Bandung. Dan mereka pun tahu saat itu Peggy ada di lokasi tempat kerja dia. Adakah bukti lainnya, Ibu, selain saksi-saksi? Nanti mungkin akan kami sampaikan di upaya hukum yang akan kami lakukan untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa Peggy tidak terlibat dalam pembunuhan Egy dan Pina. Baik, adakah mungkin Ibu bukti seperti foto, atau mungkin juga video, ataupun juga dokumen-dokumen yang nanti bisa kemudian menunjukkan, membuktikan bahwa Peggy ini memang tidak ada di tempat tersebut pada saat kejadian? Mungkin ada catatan penerimaan upah yang diterima oleh Peggy dari majikannya saat itu. Di situ tertera tanggal berapa Peggy menerima upah dan itu akan menunjukkan bahwa Peggy saat itu masih bekerja sebagai buru di tempat majikannya tersebut. Baik, baik Ibu. Nah Pak Kudri, ini ada beberapa hal yang kita soroti selain masalah Peggy, tapi yang pasti satu, yang begitu jangga adalah bagaimana pihak kepolisian kemudian menghapuskan dua nama tersebut dari daftar pencarian orang. Apakah memang hal itu bisa dilakukan? Padahal nama ini sudah masuk amat putusan di pengadilan. Ya, itu pertama-tama kan kita mesti tanya dahulu ya, apa dasarnya dulu kepolisian menetapkan tiga orang? Ya kan? Apa dasarnya? Apakah berdasarkan keterangan saksi? Apa? Atau berdasarkan keterangan apa yang ada di dalam putusan? Ya kan? Nah kalau ada terjadi perbedaan, kalau misalnya keterangan, kita nggak tahu dari mana pihak kepolisian itu dapat. Nah sekarang, karena saya kan nggak lihat, tadi pengacaranya bilang bahwa di dalam putusan itu ada, saya nggak lihat. Kita anggap asumsinya benar lah ya, bahwa di dalam putusan itu dimuat mengenai kesaksian-kesaksian, yang menyatakan bahwa ada pelaku yang dua orang yang buron ini. Nah, kalau memang demikian, mestinya secara hukum lebih kuat pembuktiannya yang ada di putusan dengan ada keterangan yang lain. Karena keputusan pengadilan itu adalah suatu bukti dokumen yang sah, yang diungkapkan di sidang pengadilan. Kecuali, kecuali ada bukti baru yang lain yang bisa membantahkan keterangan yang ada di pengadilan. Kalau betul ada bukti baru yang membantah keterangan yang ada di pengadilan, ini malah bisa menjadi fatal. Bisa-bisa orang yang delapan orang itu dibebasin, karena itu putusan nggak benar. Karena ada novum, bukti baru yang sebenarnya keterangan yang diberikan ke pengadilan itu, yang dituangkan di dalam putusan pengadilan itu tidak benar. Kita ingat bahwa peradilan pidana itu adalah pembuktian material, bukan pembuktian formil. Nah, kalau memang betul terjadi perbedaan, misalnya katakan polisi, penyidik, mendapatkan info itu berbeda dengan putusan ini, yang bilang, saya bilang menjadi serius gitu loh. Nah, satu. Keduanya ini begini, yang dijelaskan di dalam konferensi PAS itu, dasarnya apa? Yang dijelaskan oleh pusat penerangan, penerangan Polda Jabar, itu apakah berdasarkan keterangan dalam interview, atau memang dia di dalam dibuat berita acara, dibuat BAP kalau ini gitu loh. Nah, kalau misalnya sudah dibuat BAP, berarti si PEGI ini sudah menjadi tersangka. Ya kan? Nah, karena orang dibuat berita acara harus ada jelas statusnya apa, apakah dia saksi atau tersangka. Nah, kalau itu dibuat di dalam berita acara pemeriksaan, mestinya betul apa yang disampaikan oleh humas atau penerangannya Polda itu benar dari ini. Tetapi kita lihat bahwa si PEGI di depan itu sebelum itu dia sudah melihatkan, dia kayaknya apa, memberikan gestur bawah dengan ini. Dan terakhirnya kalau betul itu bahwa dia menyatakan, dia tidak mengakui artinya kebenaran dia BAP ini. Nah, kebetulan sekarang ada penasihat hukumnya, ada pengacaranya. Nah, apakah pengacaranya itu nggak nanya dengan si PEGI? Waktu kamu diperiksa pertama, itu kamu memberikan keterangan secara bebas atau tidak? Nah, di dalam beberapa waktu yang lalu, di TV One juga, ketika ini saya katakan, andai kata ada buron itu yang tertangkap, sebaiknya langsung didampingi oleh penasihat hukum. Pertama, kenapa? Karena ini, ancaman hukumannya ini lebih, tindak pidana yang dilakukan itu ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Menurut Kuap, ini wajib. Wajib dia didampingi oleh penasihat hukum. Andai kata, si orang yang terperiksa, tidak mampu membayar untuk penasihat hukum, negara yang akan menyediakan. Nah, kita tanya, pernah nggak hal ini ditanyakan? Andai kata, ini kita bicara andai kata, andai kata, ini berita acara, PEGI ini sudah sempat diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka, dan dia tidak didampingi oleh penasihat hukum, ini prosedurnya kan tidak sesuai dengan prosedur. Ini potensial bisa membatalkan penyedikannya. Kalau ini dibawa pra-peradilan. Karena pra-peradilan itu kan mengenai prosedur-prosedur di dalam pemeriksaan penyedikan itu sesuai dengan aturan atau tidak. Kalau misalnya tidak aturan, itu bisa dibatalkan. Itu yang kita bilang, dia bilang SP3, bukan SP3, pengadilan akan menyatakan bahwa penyedikan itu tidak sah. Nah, jadi kita nggak tahu, ini kan kebetulan di dalam forum ini ada pengacaranya. Ibu ini, kita tanya saja kalau memang ini, nanti akan bisa dijelaskan oleh Ibu Suki nanti. Nah, kedua ini juga, dasarnya kalau memang ditetapkan, dasarnya apa? Baik, nanti mungkin saya tahan dulu Pak Kudri, setelah judah mungkin Pak Kudri bisa menjelaskan lebih lanjut lagi, termasuk juga sebenarnya soal prosedur juga. Apakah prosedur menghilangkan dua nama tersebut dalam daftar penyedikan juga itu betul? Nanti kita akan dengarkan, tapi setelah judah berikut ini kami sudah kembali. Terima kasih telah menonton!